Nah, jujur aku suka banget teksturnya dari si Iga itu lembut banget Dan itu kuahnya sama daging, Iga ini ancaman banget guys Kuahnya itu wangi banget guys, gak tau gimana Guys, jadi ini tuh kuahnya, itu wangi banget Malah dia tuh gak ada wangi, apa? Biasanya kan kalo udah bikin sop gitu ya, karena itu kayak apa ya? Ada apa? Bau lemak atau gak? Iya bener, kok ini sama sekali enggak? Enggak, enggak banget, jadi dia apa? Pinter banget, pinter banget yang bikin guys Jarang banget nih kita bisa nemuin sop Iga di tempat makan sate Madura Biasanya cuma ada sop kambing kan guys? Aduh! Busti! Jangan cobain sate kambingnya Kenapa emang? Jangan! Jangan, jangan, jangan Ada apa? Jangan Cez Aku ambil ya guys Cez, jangan coba Cez Kenapa? Pasti kok gak boleh? Tersuka loh Masa? Coba guys Bismillahirrahmanirrahim Bumbu bakaran satenya yang sedap bikin Dimas dan Cez Langsung terpukau pas ngegigit satenya Kambingnya dibakar 2 kali Jadi garing banget dan bumbunya ngeresap abis Wah Jujur Konfigurasinya dia 2-1 ya Bener? 2-2 harus 1 2 daging 1 lemak 1 lemak Dan ini Satenya aku cita banget Dia gak bawa perangu sama sekali Enggak Sama bumbunya tuh bener-bener endo Ini kayak sate-sate yang ada di puncak gitu ya Ini enak banget guys Ini sate kekiloan gitu Yes, dagingnya gak keras sama sekali Satenya yang gurih manis Langsung disambut dengan kehangatan sop iga yang menggelegar di mulut Kita mau coba apa lagi ini? Ini sate taichan ori mas dimas ya Aduh aku pikir di tengahnya gak ada cabai Eh pas dibuka cabai semua Wow Coba Makasih ya Cez Ini sama-sama Ini aku jujur penasaran sate taichan ini beda sama yang lain Aku juga Karena ini bener-bener kayak sambal ya Yes Atasnya tuh kayak sambal Mau kita coba sekarang Are you ready everybody? Bismillahirrahmanirrahim Sate taichan ini luggage banget loh Di kalangan anak muda jaman now Berbagai warung sate taichan di Jakarta Pasti selalu rame dikunjungin anak gaul Jakarta Duh enak banget nih taichannya guys Bener Demi apapun nih Jujur ya Rasanya jadi kayak ayam belado Ini ancaman sih Ancaman Jadi ayam belado yang jadiin sate Terus kulitnya tipis-tipis Eh apa Dagingnya kecil-kecil tipis-tipis kan Bener Jadi kayak bumbu banget gitu Makanya gini nih Bisa ngeluang guys Guys Wajib nyobain ya Nah tapi aku pengen coba ya Ceznya Kalo dia pake jeruk limo Mungkin ada segernya juga ya Coba ya Ya Bikin Laper Bagi-bagi hadiah 500 ribu setiap hari Selama Ramadan Caranya ikutin quiz interaktif Bikin Laper Dengan scan TR code Yang ada di layar TV kamu guys Wajib nonton Bikin Laper Sampai abis Biar kamu bisa jawab Pertanyaan quiznya Sampai abis biar kamu bisa jawab